Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hari ini berkumpul, bersilaturahmi meskipun lewat Zoom. Hampir ada seribu orang seluruh dunia. Karena saya bilang seluruh dunia, karena tadi ada yang dari Arab Saudi, dari Mesir, dan lain-lain. Jadi sangat luar biasa, Bapak-Ibu, malam ini kita bisa bersilaturahmi. Salam kenal, nama saya Iksan Kamil, asal dari kota Bandung. Usia saya 17 tahun, dikali dua. Alhamdulillah malam ini saya diberikan kesempatan bersilaturahmi dengan Bapak-Ibu semua. Ingin berbagi inspirasi, berbagi informasi yang mudah-mudahan. Informasi malam ini akan menjadi jawaban bagi segala doa-doa kita selama ini. Karena saya percaya, Bapak-Ibu, dengan berkumpulnya kita malam ini bukan sebuah kebetulan. Daun yang jatuh pun itu sudah ada takdir Tuhan. Apalagi Bapak-Ibu yang malam ini ikut sama-sama menyimak. Saya percaya inilah takdir yang Allah kirimkan kepada Bapak-Ibu. Oke, sebelum mulai, saya mau coba antusias interaksi lewat komentarnya. Yang siap mendengarkan sampai selesai, mendengarkan informasi ini, coba katakan saya. Kita lihat. Masya Allah, banyak sekali ya. Oke, luar biasa. Jadi, pastikan nih Bapak-Ibu malam ini, sediakan dulu ya, coffee atau snack, minuman. Fokus, jangan tiduran, jangan rebahan. Jadi, duduk, ambil posisi yang terbaik untuk mendengarkan informasi yang sangat luar biasa. Malam ini. Oke. Slide-nya boleh, operator, untuk di-share saja langsung slide-nya. Karena saya yakin nih, teman-teman kita sudah tidak sabar ya. Sudah tidak sabar mendengarkan informasi bagaimana Bapak-Ibu bisa segera lunas hutang, bisa raih segala impian tanpa dengan cara berhutang ya. Oke. Seminar bisnis syariah, solusi bebas riba. Jadi, pastikan Bapak-Ibu pahami, apalagi yang baru diundang oleh teman-temannya yang diberikan link. Pastikan Bapak-Ibu pahami sampai selesai. Saya percaya ketika Bapak-Ibu paham, ini akan menjadi rejeki besar untuk kita semua ya. Nah, oke lanjut. Next, kita lihat. Masya Allah. Nah, Bapak-Ibu ada sebuah pertanyaan yang luar biasa untuk kita, Bapak-Ibu ya. Sudah puaskah kita dengan keadaan finansial saat ini? Ini, Bapak-Ibu boleh dijawab dalam hati ya. Boleh dijawab dalam hati saja. Apalagi zaman sekarang, belum lama ini BBM harganya naik. Segala macam biaya kebutuhan naik. Ya, pasti di antara kita banyak sekali yang butuh tambahan penghasilan. Apalagi yang masih terjerat hutang dan cicilan. Dan masih banyak lagi mungkin impian-impian yang belum diwujudkan oleh kita untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayang. Betul ya, Bapak-Ibu ya. Nah, emang impian apa saja sih, Bapak-Ibu? Saya yakin kita sebagai umat manusia punya tujuan hidup, punya keinginan, punya impian. Masih banyak saudara kita yang belum mampu mewujudkan impiannya. Nah, seperti apa? Kita lihat. Mungkin buat Bapak-Ibu ya, yang biasanya cuma main di satu kampung ya. Dunia ini luas. Pasti ingin liburan bersama orang-orang yang kita sayangi. Betul ya. Mungkin salah satu impian Bapak-Ibu ingin mendatangi tempat-tempat terbaik di dunia ya, Bapak-Ibu ya. Misalkan ingin ke Turki, ke Padocia, ke Paris, dan lain-lain. Dan apalagi yang muslim, pasti ingin umroh dan haji. Apalagi sekarang ibadah haji, waiting list-nya hampir 20 tahun ya. Pasti Bapak-Ibu ingin. Dan kita pun ketika yang sudah memiliki anak, pasti kita harus mempersiapkan biaya pendidikan yang Masya Allah sekarang sangat mahal sekali, Bapak-Ibu. Betul ya. Jadi kita harus persiapkan bagaimana biaya pendidikan untuk anak-anak kita, Bapak-Ibu ya. Selain itu mungkin di antara Bapak-Ibu yang ingin punya kendaraan, yang keren ya. Jangan sampai kasarnya motor kita udah jarang diservis, bensinnya dikit, di starter nggak hidup. Pasti dong pengen punya kendaraan-kendaraan yang terbaik, Bapak-Ibu ya. Lanjut, next. Kita lihat. Jadi di antara mungkin ini beberapa impian, Bapak-Ibu ya. Terus misalkan ingin memiliki mobil. Ingin memiliki mobil impian, Bapak-Ibu. Apalagi sekarang lagi musim hujan. Kalau masih naik motor nggak enak, sering kehujanan. Apalagi kalau yang punya anaknya lebih dari tiga orang. Pasti ingin memiliki yang namanya kendaraan roda empat mobil supaya tidak kehujanan. Betul ya, Bapak-Ibu. Sepakat, saya yakin. Dan yang belum nikah, yang jomlo. Yang jomlo tahu nggak biaya nikah zaman sekarang itu mahal banget. Jadi kita pun yang jomlo-jomlo ingin menikah. Jangan sampai kita memberatkan lagi kepada orang tua kita. Ataupun Bapak-Ibu yang hari ini menyimak. Yang punya anaknya yang sebentar lagi harus dinikahkan. Itu butuh biaya yang sangat besar. Jangan sampai kita harus ngutang sana-sini. Atau nggak menggadaikan sertifikat dan lain-lain. Pasti ingin pernikahan yang layak. Pesta yang layak, Bapak-Ibu ya. Lanjut. Dan yang misalkan hari ini masih mohon maaf, Bapak-Ibu. Masih ngontrak. Atau rumahnya di dalam gang. Pasti ingin yang namanya rumah yang layak. Minimal-minimal. Kalau pegang pintu, buka pintu nggak dihina sama pintu. Buka pintu ngontrak. Pasti pengen rumah yang layak, Bapak-Ibu. Banyak sekali impian Bapak-Ibu yang ingin diwujudkan. Tentunya untuk orang-orang yang kita sayangi, Bapak-Ibu ya. Dan tentunya bukan hanya impian itu saja. Tapi ketika kita banyak rezeki. Pasti kita ingin berbagi ke banyak orang. Sedekah tanpa perhitungan. Betul ya, Bapak-Ibu. Misalkan ingin membangun masjid, pesantren, dan lain-lain. Betul ya. Jadi intinya ingin berbagi lebih banyak. Bisa wakaf, masjid, dan pesantren. Saya yakin itu adalah impian terbesar kita sebagai manusia. Yaitu karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi sesama, Bapak-Ibu. Saya yakin. Bapak-Ibu pasti sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Di antara seribu orang yang ikut menyimak malam ini. Pasti punya tujuan hidupnya masing-masing. Untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Lanjut. Nah, berapa nilai impian Bapak-Ibu? Ini sebuah contoh. Simulasi saja, Bapak-Ibu ya. Umroh atau haji, terus biaya pendidikan, resepsi pernikahan, ataupun tadi kendaraan, dan rumah yang layak. Itu ditotalkan saja, Bapak-Ibu. Hampir 1,9 miliar. Ini hidup layak, bukan mewah. Ini hidup layak, Bapak-Ibu. Nah, bagaimana pertanyaannya supaya kita bisa mewujudkannya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Saya punya impian. Gimana, Pak, cara mewujudkan impian? Sedangkan problem yang terjadi saat ini kebanyakan di masyarakat kita adalah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Misalkan, wah Pak, saya gajian 3 koma, Pak. Tanggal 3 udah koma. Mungkin ada yang seperti itu. Yang ketawa pelakunya ya. Jangan senyum-senyum, Bapak-Ibu ya. Nah, ini yang terjadi di lapangan, Bapak-Ibu. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Sehingga impian hanya tinggal ngimpi. Karena udah dipikiran nggak mungkin. Dan yang terjadi adalah kebanyakan di masyarakat, Bapak-Ibu ingin wujudkan impian punya motor, mobil rumah, dan lain-lain, menghalalkan segala cara. Terutama dengan cara berhutang riba. Dengan cara banyak orang bilang, Pak, kalau nggak ngutang nggak akan punya. Berarti kita tidak percaya dengan Tuhan Maha Kaya. Nah, ini yang terjadi. Banyak fenomena di masyarakat. Mindsetnya riba, harus ngutang. Sedangkan yang namanya riba, Bapak-Ibu, dituliskan di surat Al-Baqoro, ayat 275. Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Bahkan dosa riba, Bapak-Ibu, ini kita sama-sama menasihati dalam kebaikan, Bapak-Ibu, bahwa dosa riba yang terkecil sama halnya kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Maka mudah-mudahan yang malam ini menyimak, yang masih punya hutang, yang masih punya riba, mudah-mudahan lewat pertemuan malam ini, Allah bisa lunaskan segala hutang kita, dan kita bisa wujudkan impian tanpa dengan cara berhutang. Amin ya Allah, ya robbal alamin. Nah timbul pertanyaan, terus gimana dong Pak caranya? Bisa meraih impian tanpa dengan berhutang. Kan itu yang jadi pertanyaan. Mungkin di antara Bapak-Ibu juga banyak yang diundang, yang ingin cepat lunas hutang, maka diberikan link ini. Nah, banyak caranya Bapak-Ibu, kita ingin wujudkan impian tanpa berhutang. Yang pertama pasti harus menabung. Pertanyaannya, Bapak-Ibu hari ini bisa nabung paling keren berapa? Kalau misalkan Bapak-Ibu dengan kondisi saat ini, ada yang bekerja, ada yang punya usaha, misalkan nabung sebulan sejuta, ternyata dalam waktu 30 tahun, hanya terkumpul 360 jutaan Pak. Itu pun kalau nggak kepake. Nah biasanya, uang baru ngumpul sedikit, ada kebutuhan anak sakit dan lain-lain, diambil lagi. Kalau orang Sunda bilang kecoceng, Pak. Jadi banyak di antara kita, ternyata banyak orang bilang, hemat pangkal kaya, hemat pangkal kaya. Perasaan kita udah hemat, tapi kok nggak kaya-kaya ya Bapak-Ibu? Nah, berarti ternyata dengan menabung itu, ternyata bukan solusi yang terbaik. Bisa dengan cara menabung, tetapi akan sangat membutuhkan waktu yang lama, Bapak-Ibu. Betul ya? Lanjut, kita lihat selanjutnya. Jadi ternyata dengan menabung Bapak-Ibu, bukan menjadi solusi yang terbaik. Ya Bapak-Ibu ya. Bahkan mungkin ada di antara kita, dari gaji kita, hanya tinggal tiap gajian udah keluar lagi, uangnya habis, bayar sicilan dan lain-lain. Betul nggak Bapak-Ibu? Nah yang kedua, gimana cara wujudkan impian, tanpa dengan berhutang? Nah yang kedua, Bapak-Ibu harus punya membangun aset. Punya kos-kosan, punya franchise, seperti misalkan punya Indomart, Alfamart, dan lain-lain. Tapi pasti butuh modal yang sangatlah besar. Ya bukan modal sedikit. Untuk bangun Indomaret aja, franchise Indomaret minimal 500 juta, Bapak-Ibu, yang harus disiapkan. Nah pertanyaannya, apakah kita memiliki modal seperti itu? Berarti kalau tidak memiliki, berarti membangun aset pun, belum menjadi solusi yang terbaik, untuk kita lakukan saat ini. Sepakat ya Bapak-Ibu ya. Nah terus gimana dong Pak? Solusinya lanjut. Apakah ada cara bangun aset, dengan modal yang sangat kecil, tanpa resiko? Kan itu yang jadi pertanyaan. Bisa lunas, hutang, dan lain-lain. Nah dan insya Allah Bapak-Ibu, solusinya adalah Bapak-Ibu, bergabung menjadi mitra usaha Best Corporation, karena di PT Best ini, asetnya modalnya kecil, tanpa resiko, potensi hasilnya sangat besar, dan yang paling penting, sudah banyak pembuktian. Dari Sabang sampai Merauke, wasilah peluang ini, bisa mendapatkan mobil gratis, rumah gratis, dan lunas hutang. Dan ini terakhir Bapak-Ibu, data terakhir ini kalau nggak salah, tahun 2021 ya, PT Best ini telah membagikan lebih dari motor cash, atau umroh gratis, kepada 6.000 mitra usahanya Bapak-Ibu ya. Dan kurang lebih, ya hanya dalam waktu 3 tahun ini saja, telah membagikan 3.000 mobil cash. Ingat, cash ya, bukan nyicil ya. 3.000 mobil cash, dan telah membagikan kurang lebih 500 unit pajero, atau Fortuner Cash, senilai 500 juta, dan telah membagikan kurang lebih kepada 200 mitra usahanya, yang mendapatkan masing-masing rumah luksuri, atau yang bernilai 1 miliar. Jadi mudah-mudahan Bapak-Ibu, PT Best ini sudah terbukti, mudah-mudahan tahun depan, Bapak-Ibu lah yang merasakan itu semuanya. Nah, timbul pertanyaan, emang apa sih Pak PT Best? Apalagi yang baru menyimak, tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu sama PT Best. Jadi PT Best ini adalah PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, Bapak-Ibu ya. Perusahaan yang memasakkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling, atau penjualan secara langsung. Yang alamatnya PT Best ini berada di kota Bandung, yang alhamdulillahnya sudah ada juga di berbagai daerah, bahkan sudah ada juga di luar negeri, dan ini adalah perusahaan karya anak bangsa yang siap mendunia, Bapak-Ibu ya. Masya Allah. Dengan direct selling, Bapak-Ibu akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana legalitasnya Pak Iksa? Nah, alhamdulillah. Legalitas PT Best semuanya sudah lengkap, kalau nggak lengkap, nanti nggak mungkin dong tadi ada perayaan banyak sekali ya. Jadi semua dari Kementerian Perdagangan, Surat Ijin Penjualan Langsung, SIU, PL, dan lain-lain. Nah, yang paling penting ini Bapak-Ibu bisa dilihat di slide, kita ini PT Best, alhamdulillah dari segi bisnis dan produk, telah mendapat sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi sudah tidak ada lagi keraguan tentang sistem bisnis PT Best ini. Bahkan PT Best, kita nggak mau ngaku-ngaku. Ya, mungkin banyak di luar bilang, oh, perusahaan kami terbaik, perusahaan kami terbaik. Tapi PT Best nggak mau ngaku-ngaku. Tapi alhamdulillah kemarin PT Best baru mendapatkan banyak sekali penghargaan. Ya, Masya Allah luar biasa. Yang pertama, produk updayer. Ya, itu ada produk dari pertanian dan perawatan kendaraan. Kita juga mendapatkan penghargaan pertumbuhan perusahaan tercepat, pertumbuhan mitra terbanyak, dan menjadi perusahaan direct selling terbaik di Indonesia. Masya Allah. Jadi, bukan kaleng-kaleng Bapak-Ibu ya. Bukan perusahaan yang baru launching, tapi sudah terbukti dan teruji dengan Masya Allah luar biasanya. Punya visi misi yang berbeda di antara yang lain. Visi utamanya adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Masya Allah, sangat mulia sekali Bapak-Ibu dengan visinya. Banyak perusahaan di luar sana sibuk menawarkan riba. Jangan jauh-jauh lah Bapak-Ibu. Buka YouTube aja, iklannya udah pinjaman online. Betul nggak? Tapi PT Best justru risau ketika banyak perusahaan di luar sana sibuk menawarkan riba. Tapi PT Best justru ingin menjadi perusahaan yang bebas riba, yang ingin membantu sebanyak-banyaknya umat terbebas hutang dan riba dengan memiliki motonya adalah Goberkah Noribah. Masya Allah. Dengan ownernya Bapak Haji Pebrian Agung, Bapak-Ibu yang masih muda. Nah, yang kedua Bapak-Ibu, tadi kan saya jelaskan PT Best ini adalah perusahaan penjualan langsung. Berarti ada sesuatu hal yang dijual. Jadi perusahaan ini bukan investasi, bukan trading, bukan money game, tapi real business. Ada produk yang diperjual belikan, dan produknya pun segmentasinya Masya Allah luas Bapak-Ibu, saya jelaskan satu-satu ya. Nah, yang pertama produk untuk kendaraan. Ada Eco Racing, ada Eco Diesel, dan Eco Racing Nanotech. Jadi banyak orang bilang produk ini adalah untuk penghemat bahan bakar. Banyak orang bilang seperti itu. Nah, penghematan itu Bapak-Ibu bisa terjadi ketika kita sudah rutin pemakaian. Karena fungsi utama produk Eco Racing ini adalah meningkatkan kualitas bahan bakar. Di saat sekarang bahan bakar kan harganya naik. Betul ya, antara Pertalite dengan Pertamak Turbo kan harganya jauh naik. Bapak-Ibu bisa memakai Pertalite, dicampur dengan Eco Racing, maka nilai kualitas bahan bakarnya bisa sama seperti Pertamak Turbo, Bapak-Ibu. Jadi untuk meningkatkan kualitas bahan bakar, ketenaga lebih kencang, dan ketika sudah rutin bisa terjadi penghematan. Bapak-Ibu, itu produk yang pertama lanjut. Nah, buat ciwi-ciwi ya, ada skincare juga. Tadi yang punya kendaraan, bisa ada produk Eco Racing. Nah, untuk ibu-ibu, biar suaminya betah di rumah, ada produk skincare, ada kecantikan. Apa aja produk skincare-nya dari PT Best? Kita lihat. Jadi untuk Bapak-Ibu, jadi ada skincare, varian skincare-nya ada day cream, night cream, serum, body lotion, body shop, semuanya lengkap Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu tinggal tanyakan kepada yang pengundangnya, yang memberikan link, nanti untuk diminta katalog produknya Bapak-Ibu. Jadi kita di sini jelaskan lebih cepat saja. Karena kalau dijelasin satu-satu, bisa sampai bedung subuh, Bapak-Ibu. Nah, yang selanjutnya ada untuk kesehatan. Di sini ada susu kambing Evitgo, untuk yang penyakit lambung, penyakit mah. Ada juga Slim, LPN Slim untuk berat badan ideal. Ada kalsium untuk pertumbuhan anak. Ada kopi Stamina juga, Ecomax, yang sering begadang. Dan ada juga kopi Econax, Econax High Power, untuk bapak-bapak yang bermasalah di durasi. Durasi apa? Pokoknya itu lah ya. Pokoknya untuk final pertandingan Liga Champion. Pokoknya biar durasinya berjam-jam. Ada juga kolagen untuk regenerasi sel, atau untuk awet muda, tapi awet muda tampak dari dalam, Bapak-Ibu. Ada juga produk herba kesehatan. Ada Habs Pro, ada Sislim, ada Red One Booster, ada X-Men, B-Max, dan Ecopico. Ini rata-rata adalah untuk antivirus bakteri dan jamur atau untuk bisa segala macam penyakit. Nanti bisa ditanyakan kepada pengundangnya untuk testimoni dan katalog lengkapnya, Bapak-Ibu. Lanjut. Dan inilah produk terbaik PTB saat ini yang omsetnya gila-gilaan, Bapak-Ibu. Ada pupuk untuk pertanian dan perkebunan. Ada Eco Farming Original, Eco Farming Photosintesa, dan Pillow Slow Release. Jadi ini untuk segala macam tanaman, palawija, sayuran, padi, itu bisa untuk media tanah pakai Eco Farming, di hak min lima penanaman, dan ketika sudah ada batang atau tunas yang tumbuh, batang daun bisa pakai untuk Eco Farming, Eco Farming Photosintesa. Dan kalau untuk tanaman keras, seperti sawit, mangga, durian, dan lain-lain, pokoknya tanaman menahun bisa dipakai dengan pupuk Pillow Slow Release. Masya Allah. Jadi produk-produk PTBs ini segmentasinya luas, Bapak-Ibu. Jadi ada pertanian, terus kecantikan, perawatan kendaraan, dan kesehatan. Tetapi, Bapak-Ibu, PTBs tidak hanya menjual produk, tapi memberikan peluang usaha. Nah, mungkin di antara Bapak-Ibu ada yang berpikir, wah, Pak, berarti ada produk saya disuruh jualan ya? Nah, bagi Bapak-Ibu yang jago jualan, ya silahkan jualan. Nanti punya keuntungan besar. Tetapi bagi Bapak-Ibu yang nggak jago jualan pun, tenang, ada caranya. Meskipun ada produk, bukan berarti Bapak-Ibu harus jadi sales. Enggak. Ada langkah bisnisnya. Ada konsep yang sangat luar biasa, yang ditawarkan oleh PTBs, supaya Bapak-Ibu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, karena proyek kemitraan PTBs ini, yang ditawarkan kepada Bapak-Ibu adalah bisa mendapatkan keuntungan potensi rejeki kurang lebih 1,67 miliar, hanya dalam waktu 1-3 tahun saja. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mau dapat 1,67 miliar, hanya dalam waktu 1-3 tahun, coba dikomentar katakan saya. Masih fokus nggak nih? Karena ini masalah duit-duitnya nih, sekarang nih langkah-langkahnya nih, buat cara dapetin penghasilan yang sangat besar. Wah, saya doakan, yang komen, Allah berikan rejeki di tempat yang tidak disangka-sangka. Amin, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Mantap, 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 mantap yang komen. Ini seluruh dunia berkumpul ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Bapak-Ibu atas komentarnya, atas interaksinya, tetap fokus. Boleh ngopi dulu, yang Bapak-Bapak boleh juga sambil ngerokok. Jangan rebahan, tapi duduk posisi yang terbaik. Karena sebentar lagi akan dijelaskan. Kan pertanyaan dari antara Bapak-Ibu, Pak, gimana caranya? Bisa lunas hutang, bisa dapet motor gratis, bahkan sampai dapet mobil dan rumah gratis. Bapak-Ibu atas komentarnya.